Alhamdulillah kita sudah berkumpul pada pagi hari ini mari kita bersama-sama memulai acara ini silahkan Pak Ustadz terima kasih Pak Kuih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Alhamdulillah kita bertemu kembali dan akan kita belajar bersama surah Al-Nasr setelah pada pertemuan dua minggu yang lalu kita membaca surah Al-Lahab maka pada surah Al-Nasr ini akan saya tampilkan dan juga kemudian kita akan lihat berayat dari surah Al-Nasr ini apakah di tempat Bapak Ibu sudah kelihatan surah Al-Nasr sudah kelihatan Bapak Ibu? sudah Ustadz ini adalah surah Al-Nasr surah Al-Nasr yang berjumlah tiga ayat ayat pertama ayat kedua dan juga ayat yang ketiga ada sesuatu yang baru di dalam surah Al-Nasr dalam pembacaan yang berbualan Al-Quran kita nanti dan juga ada yang sudah pernah kita pelajari terutama juga ada tu syarti ada syarat ada syarat ada adat tu syarti ada fi'al syarat ada jawab syarat ada berapa kata ada satu dua tiga empat lima enam ada enam kata pada ayat yang pertama pertama adalah kedua adalah kemudian Nah Iza disini adalah Iza ada tu syarti ada tu syar jadi perangkat untuk syarat ada tu syarti adalah perangkat untuk syarat ada tu syarti Iza kan macam-macam ya kata-kata Iza itu ya kan oke Iza ada tu syarti jadi kalau kita lihat kata Iza dimulai dengan Alif Hamzah kemudian Zah kemudian Alif maka kata yang terakhir ini adalah sukun ada tu syarti Iza kemudian setelah Iza setelah syarat itu biasanya memang ada fi'al syarti ya fi'al syarti Iza disini adalah mabni ala syukun ada tu syar mabni ala syukuni Iza karena alif setelah Zah adalah alif syukun fi'al syukuni nah fi'al syukuni ini pada tempat yang dibaca kita hanya melihat bahawa Iza ini adalah adat tu syarti setelah Iza itu diikuti dengan fi'al mabni Iza jaa kemudian iza zulzilatil ardu haa gitu jaa fi'al mabni jaa fi'al mabni jaa yajiu fi'al mabni wazannya adalah fa'ala ya fi'ilu mabni alal fathati mabni alal fathah jaa adalah fi'al mabni mabni alal fathati jaa nasru nasru setiap ada fi'il kan ada fa'ilnya kita lihat nasru ismul mudhakar nasrayan suruh nasron jadi ini memang isimnya adalah isim masdar ismul mudhakar nasru wa'al nakiram kata nasru adalah nakiram fa'ilun marfu'un bidhommati jadi kata nasru itu menjadi fa'il fi'ilnya mana? jaa fa'il ini dibaca rafak marfu'un dibaca rafak rafaknya kita tahu dia rafak bidhommati dengan dommah fa'ilun marfu'un bidhommati wa'hu'a mudha'fun dia adalah mudha'f nasru nasru mudha'f allahi lafzul jalalah mudha'fun ilaih allahi lafzul jalalati kita menyebut dengan lafzul jalalati jadi kita berubah jadi lafzul jalalati majrurun bilkasrati majrurun kerana memang dia dibaca kasrah majrurun bilkasrati tandanya dan dengan tanda kasrah jadi yang dibaca jar itu adakanya dia kata yang didahul huruf jar maka isimnya menjadi majrurun adakalanya isim yang dibaca jar itu kerana dia mudha'fun ilaihi sepertilah berjallalah allahi sekarang ini majrurun bilkasrati wahua mudha'fun ilaihi kerana nasru adalah mudha'f allahi mudha'fun ilaihi wa harful atfi setiap huruf itu adalah mabni maktuf karena ada huruf wawu setelah wawu adalah maktuf maktuf itu yang diikutkan berarti kata al-fatuh ini ada akan diikutan dengan kata setelahnya maktufun marfu'un bidhumati dibaca rafat dengan tandanya adalah dumah karena al-fatuh al-fatuh ini adalah isim dan dia di dumah maka kita harus cari isim yang dibaca dumah sebelum muruf wawu adalah nasru nah jadi al-fatuh ini sebagaimana nasru jadi huruf wawu maktuf ini maktuf alih kalau istilahnya ada maktuf alih wawunya wawu ataf al-fatuh adalah maktufun jadi maktuf itu diikutkan dengan kata sebelumnya kalau misalkan misalkan sebelum huruf wawu adalah fi'il maka selah wawu akan fi'il kalau sebelum wawu itu adalah fi'il ma'li maka selah wawu akan fi'il mati sebelum wawu adalah fi'il mudhorek maka selah wawu juga fi'il mudhorek jadi ada sama disini al-fatuh kalau dia setelah wawu adalah ismun marfu'un bid dom mati dibaca al-fat dengan domah arti dia akan ikut dengan isim sebelum wawu yang dibaca dengan domah yaitu nasru artinya adalah al-fatuh ini juga sebagai fa'il sebagaimana kata nasru itu juga fa'il iza ja'ah nasrullah wa wa iza ja'ah fathullah nah gitu jadi ada pengulangan kata karena ada sama yang diulangi maka tidak disebutkan hanya bagian belakang saja iza adatu syahdi syarat kalau syarat itu kan ada nanti jawab syarat jadi jawab syarat nanti adalah jawab dia nanti iza adatu syarat mabniun ala sukuni fi mahal nasbit ja'a fi'lul maldi mabniun ala al-fatuh nasru ismul mudhakar wal nakirah fa'ilun marfu'un bid dhommati wahua mudha'fun Allahi lafzul jalalati maj'urun bilkasrati wahua mudha'fun ilaihi wah harful atafi mabniun alal fathatih al-fatuh ismul mudhakar wal ma'rifah ma'tuf marfu'un bid dhommati ini ayat yang pertama sekarang masa pada ayat yang kedua idha ja'an aslullahi wal fath wa ra'aitan nasa yan huluna fi din ilahi afwaja wa'ra'aitan nasa yada'khuluna fi din ilahi afwaja kalau kita hitung ada berapa kata wa ra'aita ya an-nasa yada'khuluna fi dini allahi allahi afwaja kita lihat satu satu wa harful adfi mabniun alal fathati wa ya kan ra'aitan wa ra'aitan wa ra'aitan ra'aitan ra'a fi'lul ma'ldi fi'lul ma'ldi ra'aita kita baca ra'ainya dulu ra'aita ra'a fi'lul ma'ldi mabniun alasukuni karena dia tidak diperlihatkan harukan di atas ya ini tidak bisa diperlihatkan ra'aita jadi kalau kita lihatnya ra'a ra'aita kata ra'aita itu dari dua kata yaitu ra'a dengan ta ra'ai jadi kita baca ra'ai boleh dibaca ra'a mabniun alasukuni kenapa? karena ini ada sebelum-sebelum muruf ta ada ya yang disukuni kenapa dia disukuni? mabniun alasukuni li'tisoli bita'il fa'il li'tisoli karena bersambung bita'il fa'ili dengan ta'fa'il bersambung dengan ta'fa'il ta ta tadi ra'aita ra'a sudah kita baca kemudian ta ismu domiri dia adalah ismu domir ya kan? mabniun alal fathati karena dia di fathah fi mahal di raf'in fa'il dia sebagai fa'il karena disini ada fi'il ma'di maka ada fa'ilnya ta' ada fi'il ada fa'il maka kita lihat jumlah fi'ilnya berarti dia adalah perlu mafulun bihi an-nasah ismul mudhakar wal ma'rifah ismul mudhakar wal ma'rifah kita ambil an-nas ini mudhakar mansubun bilfathati karena dibaca sah an-nasah sah sah mansubun bilfathati kenapa dia dibaca nasab fi mahali nasbin mafulun bihi karena menjadi maful bihi atau objek atau aitan nasa fi'il ta' fa'ilnya an-nasah mafulun bihi objek untuk melihat manusia kemudian kita asrif logabi ya tu'khulu ya tu'khulani ya tu'khuluna huwahumahum ya tu'khuluna fi'il mudhare ini fi'il mudhare marfu'un bisubutin nuni marfu'un dibaca rafa' fi'il mudhare kalau dia rafa' itu dengan fi'il bisubutin nuni dengan adanya nun di sini jadi kalau misalkan di apa namanya disebutkan di dalam kata berarti fi'il mudhare itu tidak didahulih dengan amil nasab atau amil jazim apa itu amil nasab amil nasab itu bisa berupa an lan idhan kay lam juhut hatta fa'jawab waw jawab aw kalau ada an atau amil nasab salah satu dari amil nasab maka nun ini harus dibuang atau kemasukan dengan amil jazim lam lam amar lam juhut hatta fa'jawab waw jawab aw maka nunnya dibuang tetapi kalau tidak ada amil nasab ataupun amil jazim maka nunnya akan tetap tertulis dan terbaca oleh karena itu di sini marfu'un bisubutin nun rafa' dengan tetap adanya nun subut itu adalah ada tetap memiliki nun kurah nun kenapa kenapa li'anahu min af'alil khumsah karena yadukhuluna itu dari af'alul khumsah ya kan tadukhulu tadukhulu kemudian tadukhuluna tadukhulina tadukhulina ada lima jenis fi'il ada lima jenis fi'il salah satu adalah fi'il apa namanya seperti ini fi'il yang fa'ilnya adalah wawul jenis fi'il af'alil khumsah af'al adalah fi'il fi'il khumsah itu lima jadi ada lima kategori fi'il misalkan yadukhulani tadukhulani yadukhuluna tadukhuluna kemudian tadukhulina jadi ada lima kita masih belum memulai jadi ini belum li'anahu min af'alil khumsah wawul jenis wawul jenis di mana ini wawul yang disyukur yadukhuluna itu kan ada wawunya namanya disebut dengan wawul jema'ati domirun muttasil ya kan mabniun ala sukuni fi'il mahali raf'in fa'ilun jadi wawul ini menjadi fa'il dakhulai yadukhulu yadukhulu fi'il mudharifatnya mana wawul jema'ah disebut dengan wawul jema'ati wawul jema'ati domir muttasil mabni ala sukun fi'il mahali raf'in fa'ilun kemudian kita baca yadukhuluna ini jumlatun kalimat yadukhuluna fi'il mahali nas bin hal min an-nas dia menjadi halun halun menerangkan keadaan dari kata an-nas walau'aytan nasa ada apa dengan manusia yadukhuluna mereka masuk islam yadukhuluna ini menerangkan terkait dengan hal hal itu menerangkan terkait dengan keadaan misalkan jituka rokiban saya datang kepadamu dalam kondisi berkendara jituka atau jitu pak arif masyian saya datang ke pak arif masyian dalam keadaan berjalan kaki nah itu maka di dalam hal ada namanya sahibul hal sahibul adalah keadaan kalau sahibul hal yang memiliki keadaan itu dan dia berupa isim marifat an-nas an-nas manusia ada apa dengan manusia yadukhuluna mereka masuk jumlatu yadukhuluna fi mahal fi mahali nasbin halun min an-nas min an-nas itu dari kataan nasa ro'aitan nasa fi harful jar fi harful jar mamnyun ala sukun karena selafa ada yain yain ada sukun dini dini ismul mudhakar wan nakiroti dini ismul mudhakar dan nakirah majrurun bilkasrati dibaca jar dengan tanda yang adalah kasrah di sini ada tanda kasrah di ni ni nah itu wahuwa mudhafun kata ini adalah mudhaf fi dinil lahi allahi dinil lahi kemudian allahi lafzul jalalah jadi lafzul jalalah itu untuk mengungkapkan lafal Allah lafzul jalalah majrurun bilkasrati ini majrurun bilkasrati karena diharakati kasrah wahuwa mudhafun dan dia adalah wahu mudhafun ilhi dini mudhaf allahi mudhafun ilahi afwajan ismul mudhakar wan nakira afwajan mansubun bilfathati halun cukup kita mengatakan hal jadi ini menangkan terkait dengan keadaan keadaan mereka maksudnya bagaimana keadaannya afwajan berkelombong berkelombang berkelombang afwajan maka kalau kita baca ayat yang kedua wa ra'ayta al-nasa yadukhuluna fi dini lillahi afwajan wa harful atfi mabniun alal fathati ra'ayta ra'a fi'lul madhi mabniun ala sukuni littisali bitta ilfa'ili ta' ismul damiri mabniun alal fathati fi mahali raf'in fa'ilun al-nasa ismul mudhakkar wal ma'rifati mansubun bil fathati fi mahali nasbin maf'ulun bihi yadukhuluna fi'lul mudari' marfu'un bi sub bi sub bi sub 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 tin nuni sub tin nuni li anahu min af'alil khumsati wawul jama'ah wawul jama'ah zamirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun jumlatu yadukhuluna dia kata yadukhuluna fi mahali nasbin halun min an-nasi halun min an-nasi fi harful jari huruf jar mabniun ala sukuni dini ismul mudhakkar wan nakirah majrurun bilkasrati wahuwa mudhafun allahi laf'dul jalalati majrurun bilkasrati wahuwa mudhafun ilaihi afwajan ismul mudhakkar wan-nakirati mansubun bilfathati halun nah sekarang kita pada ayat yang ketiga fa' sabbih bihamdi rabbika wastawfir innahu kana tawwaba innahu kana tawwaba fa' sabbih fa' fa' sabbih itu ada uruf fa'nya fa' harfun kita cukup mau mengatakan fa'nya adalah harfun mabniun alal fathati karena dibaca fathah fa' mabni alal fathati jawab syarti jawab dari syarat jawab dari mana dari kata di atas tadi idha jaya ini ada syarti ada syarat maka jawabnya adalah disini gambaran jawab syarti misalkan dalam kita berbicara manjadda wajadda badan siapa yang bersungguh wajadda dia akan mendapatkan ada sebab akibat dan sebab keusalitas kalau sudah datang pertolongan Allah fa' sabbih maka segeralah untuk bertas di fa' sabbih fa' harfu harfun mabniun alal fathati jawab syarti sabbih fi'lul amri sabbhayu sabbihu sabbih fi'lul amri mabniun ala sukuni sabbih fa'il fa'iluhu domirun anta mustatiron fa'ilnya kalau ini fi'lul amri maka fa'ilnya adalah domir anta mustatiron yang disembunyikan bihamdi bihamdi dari kata bi bi-nya dulu harful jar mabniun alal kasrati bi hamdi ismul muzzakkar wa'il nakirati majlurun wa'alamatu jarrihi al-kasratu wa'alamatu jarrihi wa'alamatu jarrihi al-kasratu wahua mudha'fun ini kurang wahua mudha'fun wahua mudha'fun jadi hamdi ini mudha'f rabbika rabbi ismul muzzakkar wa'an nakirah ya rabbi mudha'fun ilahi jadi rabbi ini dia menjadi mudha'f ilahi bagi hamdi tetapi dia juga mudha'f sendiri jadi status kata rabbi kedepannya dengan kaitannya dengan di depan hamdi maka kata rabbi ini adalah mudha'fun ilahi mudha'fun ilahi tapi kata rabbi dengan kata setelahnya ka itu maka rabbi sebagai mudha'f bagi kata setelahnya jadi satu kata memiliki status dia mudha'f sisi yang lain dia adalah mudha'fun ilahi rabbi mudha'fun ilahi majururun dibajajar wa'alamatujarrihi al-kasratu wahua mudha'fun nah dia mudha'f dengan kata setelahnya ka rabbi ka ka ismul donghir ya mabnion al-fathati mabnion al-fathati ka di fathaka fi ma'hallil fi ma'hallil jari al-fim ma'hallil jarrin mudha'fun ilahi fi ma'hallil jarrin mudha'fun ilahi nah dia ka ini adalah mudha'f ilahi mudha'f nya mana rabbi rabbi adalah mudha'f bagi ka tapi rabbi termasuk mudha'f ilahi bagi hamdi kata sebelumnya jadi kita pecah jadi wa harful atfi mabnion al-fathati istaghfir istaghfir yastaghfir istaghfir fi'lul amri mabnion al-sukuni mabni al-sukun fa'iluhu domirun anta mustatiron fa'ilu domirun anta mustatiron itu adalah istaghfir hu ismu ismu domir ismu ismu domir mabnin al-dhammati karena hu fi mahali nasbin maf'ulun bihi dia menjadi maf'ul bih karena hu ini adalah kembalinya kepada Allah wa staghfir dan mohonlah ampunan kepadanya mohon ampunan kepadanya ini adalah Allah menjadi objek kita minta ampunan kepada Allah untuk penguat huruf nasih ada fi'il nasih ada huruf nasih kalau itu adalah harf nasih kalau adalah fi'il nasih inna harf nasih li'tawqid mabnion alal fatahati inna hu ismu domir mabnion alal dhammati fi mahali raf'in ismu inna jadi inna wabuk Tuhan memiliki isim dan memiliki khobarnya isim inna dan khobar inna ustaz tanya kenapa yang atas hu tapi dia mahali nasgi yang bawah hu tapi mahali raf'in hu yang atas yang mana bagus ini yang pertama yang astaghfir astaghfir hu hu ini menjadi makul i hu terus disana kan disebutnya fi mahali nas bin tapi yang hu yang dibawahnya inna hu mahali rofin padahal dua-duanya ropa oh saya salah inna hu inna zayden inna zayden fi mahali nas bin fi mahali nas bin fi mahali nas bin jatuh yang disini juga fi mahali nas bin karena kalau yang di atas wastafir hu itu menjadi maf'ul bihi ada fi il fa'il maf'ul bihi fi il memiliki fa'il fa'il itu erabnya harus rafa' kemudian maf'ul bihi erabnya harus asab kemudian innahu jadi innahu ini kalau tidak tidak salah fi mahali rafin nah ini yang salah salah disini bapak ibu yang saya koreksi tadi terima kasih saya kasih tanda biar nanti ketitahuan dimana salah ketiknya kalau innahu ini fi mahali nas bin dalam jumlah nasiqah inna wakwat duha kalau ada in wakwat duha itu semu'ulah adalah mubtada dan khobar mubtada itu berubah menjadi isim inna kemudian khobar menjadi khobar inna dan isim inna isim inna adalah isim yang setelah kata inna itu fi mahali nasbin dia nasab dia baca nasab misalkan innallaha gofurun gitu innallaha gofurun innallaha sesungguhnya Allah gofurun innallaha kenapa dibaca ha ha karena dia adalah tan simbul isma watar fa'ul khobar tan simbul isma menasotkan isim untuk menjadi isimnya inna watar fa'ul khobar dan merafahkan khobar untuk menjadi khobannya ini misalkan innallaha gofurun aslinya kan allahu gofurun allahu gofurun allahu gofurun adalah jumlah isminya allahu itu adalah muqtada gofurun adalah khobarnya kan muqtada dibaca rafak kemudian kemasukan innah nah innah inilah kemudian disebut dengan jumlah nasihah nasihah adalah menghapus semula jumlah isminya muqtada khobar sebelum kemasukan innah setelah kemasukan innah menjadi berubah tidak ada lagi muqtada tidak ada lagi khobar muqtada yang ada adalah yang semula muqtada berubah menjadi isim innah yang semula khobar muqtada berubah menjadi khobar innah dan isim innah itu harus dibaca nasab oleh karena itulah innahu innahu kanatawaba innahu fi mahali nasbin ismu innah nama kata Pak Agis jadi ini fi mahali nasib dia menempati tempat kata yang harus dibaca nasab innah jadi bedanya dengan yang di atas apa itu Pak Ustad bedanya adalah jumlah fi liah jumlah fi liah adalah fi il maful bi kalau yang dibawa innahu kanatawaba innahu ini adalah jumlah nasih jumlah nasih jumlah nasih adalah kalimat yang dimulai dengan innah wa akhwatuhah atau kana wa akhwatuhah innah dan saudara-saudaranya atau kana dan saudara-saudaranya jadi jenisnya sudah berbeda tempatnya bajunya sudah berbeda bajunya kanatawaba fi'lul mahali annasihi satu fi'lul mahali fi'l mahali kana tapi an-nasih an-nasih batin disini adalah ngirutak atau nakis mabniyun alalfat hati jadi kana kana yakul kana ini kok domiru huwa mustatir ismu kana jadi disini saya tulis domirun huwa kana huwa itu huwa yang mustatir sebagai ismu kana jadi dia tidak terbaca isimnya kana ingat setiap inna wakwat tuha itu memiliki ismu memiliki isim dan juga memiliki khobannya memiliki khobannya maka disini kana itu memiliki isim domiru huwa mustatirun ismu kana ismnya kana ingat bahwa kana sendiri itu harus memiliki isim dan memiliki khoban isim kana itu tersendunyi dua mustatir sedangkan khobannya kana itu tawaban kalau kana adalah setelah kana itu adalah ini kurang vimahallirafin ismu kana vimahallirafin vimahallirafin ismu kana kenapa vimahallirafin karena isim kana dibaca rafa rafin ismu kana sedangkan khobannya dibaca nasab kebalikan dari inna isimnya inna itu dibaca nasab dan khobannya dibaca rafa inna karena ini adalah dikebalikan kana fi'lun maudian nasiq mabniyun alal fathati domirun domiru huwa mustatirun domirnya huwa yang tersendunyi fi mahallirafin ismu kana awwaba ismul mudhakar wan nakiro mansubun bilfathati khobaru kana jadi khobannya kana wa jumlatu kana wasmuha wasmiha kana dan juga isimnya wa khobariha dan khobarnya fi mahallirafin khobaru inna jadi khobarnya dari inna jadi khobarnya ini itu berupa jumlah nasiqah jadi khobar inna khobar itu kan ada kalanya khobar mufrat terbentuk dari satu kata ada khobar jumlah dalam bentuk kalimat atau syibul jumlah semikalimat nah disini adalah kana tawwaba ini adalah kalimat kalimat yang dimulai dengan fi'il nasih kana tawwaba maka jumlah itu kana dan isim isim dan khobatnya wasmiha wa khobariha jadi isim adalah huwa dan khobarnya ada tawwaba fi mahallirafin menempati tempatnya rafa menjadi khobaru inna dan dia menjadi khobarnya inna jadi innahu kana tawwaba nah inilah disini ada tumbuk-tumbuhan kalimat yang menggambarkan betapa Allah itu adalah tawwaba maha penerima tawbad dan ini Allah mengungkapkan dalam bentuk jumlah nasiak innahu ada kata tawki penguatnya inna kemudian kana tawwaba adalah penerima tumbuk-tumbuhan demikian Bapak Ibu mohon maaf silahkan kalau misalkan ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita praktek untuk membacanya tiga ayat adalah dari surat pertama kedua ketiga jadi setiap satu daur satu tiga orang silahkan saya kurang paham berarti isem kananya apa khobar inanya itu dari kana tawwaba itu semuanya isem inna eh khobar inna betul betul jadi panjangkan kana tawwaba oke dia berupa kalimat khobanya khobar inna berupa kalimat yaitu kana tawwaba oke tanya Ustaz silahkan Pak Agus ida itu bisa dibilang terut zaman gak dia bisa bisa Pak Agus saya ya betul dalam satu kondisi bisa demikian melihat fungsinya disini sebagai adat syafti 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 kalau gini-gini maka gini-gini kalau terjadi seperti ini maka melakukanlah seperti ini syafti ada suara ini apa mikrofon ya karyatanya kurang-kurang jelas Pak Adip atau bagaimana ini ada noise nya root gitu atau karena kayak suara kipas ya kipas dari laptop tadi ya masa-masa sih coba saya cabut dulu ya Pak Adip saya cabut saya cabut nah enggak ini hilang Ustaz suaranya lebih bagus lebih bagus lebih kecil ya coba masukkan lagi ini sudah masuk Adip ada noise noise sekarang kayak tegangan listrik Ustaz kemungkinan apa namanya di sisi tapi ini bagus bagus Ustaz udah udah mendingan Ustaz sekarang nah ini tidak tidak pakai ini tidak pakai mikrofon coba sampai ke sebelah sebelah kanan sebelah kiri sekarang marhat kanan masih apakah ada suara yang lain nice ada ada noise kalau misalkan ini hilang kalau yang jabut kalau dianggap berat kalau dia agak berat agak ini agak keras kalau sudah mulai panas dipakai yang zoom dia agak mulai panas sekarang masih tertinggal banget itu di Aurora Assalamualaikum Mas Rudy itu suaranya iya bisa kayak gitu ya bagus apa namanya kontrasnya bang Rida kayaknya diminta yang semalam lebih kuat yang malam sebelumnya sudah jadi ikut apa nguping jadinya pembicaraan orang Pak Gui silahkan Pak Gui boleh kita praktek Pak Gui masih berdengu Ustaz coba kesan saya ini cabut lagi ya bagaimana Ustaz dicabut aja Ustaz sekarang ini sekarang tidak pakai masih tidak tertinggal lagi iya sekarang suaranya malah hilang suaranya saya hilang sudah masuk lagi enggak enggak benar Pak testing testing jawab pertanyaan ini Ustaz Ustaz nanya dikit Ustaz boleh boleh ini ini yang itu terus marfu bisa buti tadi enggak lima buti bis disubutin noni apa arti subutin itu Ustaz itu adalah masih ada huruf nonnya masih ada huruf non ini masih ada disebut gitu masih disebut gitu non masih ada dibuang lawan daripada dibuang dihapus itu adalah subut dalam ilmu nahunya subut subutun oke nah itu di dalam surah Al-Baqarah dalam surah Al-Baqarah yang awal-awal yang sebelah kiri di bawah kita belum belajar Ustaz kita belum belajar belum belum diajarkan Pak Ustaz tolong dilanjutkan dengan kalimat sorry yang berikutnya itu wawu jamaah wawul jamaah jamaati jamaati domirun mutasilun domirun mus apa mutasilun mutasilun ya mabdi alal sukun mabdi alal sukuni fi mahali rofin fa'ilun mahali rofin fa'ilun ini apa ini saya kan ini bukan termasuk dalam dalam ayatnya yang tidak ada dalam ayatnya apa ini dengan wawul jamaah kalau kita lihat disini adalah wawu wawul jamaah dalam kata yadukhuluna yadukhuluna ini ada wawunya Pak Kuih tadi kalau unibin menanyakan terkait dengan murah non ini kalau unibin buka di surah al-baqarah ayat yang ke-24 nanti ada ayat fa'il lam ta'fu'alu itu kan film udara juga ta'fu'alu kalau jamaah kan ta'fu'aluna nonnya hilang kenapa? karena ada lam alif dan lam lam fa'il lam ta'fu'alu kalau lamnya dibuang gak ada jadi ta'fu'aluna karena ini yadukhuluna tidak ada lam di depan maka nomnya ada misalkan kalau dulu ada disini ada kata lam kita kasih dengan lam misalkan kayak gini lam lam yalith ini berubah menjadi alif yadukhuluna mana nomnya hilang kenapa? karena ada lamnya ini nah kalau tidak ada lam kata lam tidak ada maka menjadi yadukhuluna nah yadukhuluna nomnya ada masih ada ini dibahasakan dengan bitubutin nomi dengan adanya masih adanya huruf nom jadi huruf nom nomi berlangsung bahasa Indonesia apa itu? disebut nomnya disebut gitu ya boleh lah boleh menggunakan disebutnya nom tapi masih ada masih terdapat huruf nom tapi kan sesudah itu wah itu kan enggak ada Pak Ustaz iya wahnya tidak ada wahnya ini menjelaskan ini Pak Kuih wah yang ada dikata yadukhuluna oh itu nah itu adalah wah namanya wahul jama'ah wahul jama'ah namanya wahul jama'ah memang belum kita ajarkan belum kita ajarkan jama'ah untuk jama'ah tidak ada wah-wah jama'ah adalah memberi makna banyak kayak jama'ah yadukhuluna berarti ya maksud ini banyak jumlahnya makanya sebut wahul jama'ah ini juga sebuah istilah begitu Bapak Ibu Pak Kuih bagaimana? ini sesuai dengan urutan nama nomor 1 Pak Agus nomor 2 Bu Wahyu Pak Iskandar tidak apa ya Pak Iskandar lagi belajar jadi ketiga Bu Lian nanti balik lagi nomor 1 Bu Orisa Uiben nomor 2 Bu Leni nomor 3 Mas Rida nomor 1 Pak Arief nomor 2 Pak Arief aktif atau pasif ini? aktif aktif saya nomor 3 silahkan nomor 1 sekarang Pak Agus oke Bismillahirrahmanirrahim Ida Ida jaa'a nasrullahi wal-fakfi idha adatus syarti mabniyun ala sukuni fi mahali nasbin jaa'a fi'ulul madhi mabniyun ala al-fakhati nasru ismul mudhakkari wal-nakirati fa'ilun marfu'un bil-gommati wahuwa mudha'fun Allahi lafzul jalalati majrurun bil-kasrati wahuwa mudha'fun ilaihi wa harful 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 affi mabniyun ala al-fathati al-fathu ismul mudhakkari wal-ma'rifati ma'tufun marfu'un bil-gommati ini jika Allah berhasil wa ro'aytanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja wa harfun at-tuf at-tufi mabni ala al-fathati ro'ayta atau ro'ay itu fi'lun fi'l mudore fi'lun madhi mabni al-sukuni li tisoli bita'il fa'il kemudian tak ismun domir ismun domiri mabni al-fathati fi'ah fi'lun ma'hali ro'fa'il fa'il fi'ro'in oh fi'ro'in fa'alin an-nazi ismun mu'zakkar wal-ma'rifah kemudian mansubun mansubun bil fathati kemudian fi'l ma'hali nasob nasob ma'fa'ul ma'fa'ulun pih kemudian yadghuluna fi'il sorry fi'il mudore marfu'un bisubuhi bisubuti bisubuti nuni li'anahi min af'al khumsah so khumsati li'an nabu li'an nabu min af'al khumsati khumsati kemudian disini wawu jama'at jama'ati domirun mut mutasilun min mabani al-sukuni kemudian fi' ma'halin rofa'a fa'il kemudian jumlah tu' yadghuluna fi' ma'halin nasobin halun min nasi min nasa kemudian sender fi' harfun jahri mabani al-sukuni dini ismun ismun muzakari wal nakiroti kemudian majeru majeru bil kasrati wahuwa mudaf Allahi lafazul zalalati majeru bil kasrati wahuwa mudaf ilaih kemudian terakhir afwaja ismun muzakar wal nakirah mas nasob ah salah masubun oh iya masubun masubun bil fathati hal halun alhamdulillah nanya nanya ustaz yang ro'ai itu ro'a itu itu yang terakhir itu la atau li tadi li 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 kastali li li tisa li li tisa li nah jadi baca sih li itisa li tadi boleh dibaca li tisa li agak untuk ya jadi maksudnya itu untuk disebutkan sol itu asal katanya bergandeng selaturahim bergandeng dengan takfail iya oh jadi selaturahim itu dari sana akar katanya selaturahim dengan kita ya atau memiliki hubungan dengan kita oke iya tiga tiga ini ini li 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 oke sarat harfu sarat sabih 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 fi'il amar mabniun ala sukun fa'il domir mustatir anta bihamdi binya harfujar mabniun ala suku ala kasro kasro tin hamdi ism ism zakar wan kira maj rurun wa alamatu jarin as kasro wah huwa mudaf rabika rabinya ism mu zakar wan kira mudaf ilai maj rurun wa alamatu jarin al kasro wah huwa mudaf ka ism domir mabniun ala fatha fi makhalin jarin mudaf ilai wastagfir wawunya harfu atof mabniun ala fatha ikstagfir fi'il amar mabniun ala sukun fa'il fa'il luhu fa'il luhu domir mustatir anta hu ism domir mabniun ala fatha ala doma fi makhalin nasbi maf'ulun di innahu innanya harfu nasgh 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 harfu nasgh li tauqid mabniun ala fatha hu ism domir mabniun ala doma fi makhalin nasbi ism inna kana fi'il madi fi'il madi nakhsikh mabniun ala fatha domir mustatir huwa fi makhalin rafi ism kana tawabah ism zakar wanakira mabniun bil fatha khobarkana wajum latukana wa ismiha wajarinha fi mahalin rafi khobar inna wah wah khobariha fi khobar wah khobariha fi mahalin rafi khobar inna alhamdulillah ini ayat yang panjang ayat yang ketiga yang panjang alhamdulillah sekarang balik nomor satu bu orisa nomor dua unibet nomor tiga bu leni ibu lian sama bu leni itu beda kan ya maaf ini saya gak tau beda ya alhamdulillah silahkan bu orisa ijah tau huwilahi minashayuh alhamdulillah ijah anas allah ijah adat adat sarti mabniun alas sukuni timah alin nasbi jah'ah fi'lun maldi mabniun alam fathih nasru ismun mudakar wal nakiroh fa'ilun fa'ilun marfu'un bil dom ma' wahua mudofun allahi latfu jalalah majrurun bil kasri ma'u'ah wa'u'ah mudahun ilahi wa' harfun adfi' ma'bniun ala fatha' al-fathu ismun mudakkar wal 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 ma'riva ma'riva apa ini kudofun kudofun maktufun 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 marfu'un bil domah maktufun enggak rambu'un maktufun ibu ibu only back ya ya wa'ra'itam nga sa'idakuluna fi dini lalahi afwaja wal arfu' shri kayak masalah ma'bni al-fatha' wa'ayta ra'anya fi'ul ma'bni ma'bni al-sukun lithi salim bitta fa'al ta' ismu 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 ma'bdiyun awal fathah fathah fi mahali raf'an fa'al annaza ismu 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 ma'ribah wal ma'ribah mansoobu fi al-fathah fi mahalli nastun maf'ulun bih kerkuluna fi al-mabdi fi al-mabdi fi al-mabdi marfu' bi-thubu't al-nun bih anna hu min af'al khamsa bih anna hu min af'al khamsa bih ma'ribah wa'ul wa'ul jama' wa'ul jama' wa'ul jama' wa'ul jama' domir mitasir ma'ribah ma'ribah syaf sukun fi ma'ribah raf'i fa'il jumlah jumlah yad kuluna fi ma'ribah nasbil hal min nasa fi harfu jar ma'ribah sukun dini ismu mu'zakkar wa'ul nakirah majrurum bil kasrah wahua mudaf Allah lafzul jalalah majrurum bil kasrah wahua mudaf ilaihi afwaja ismu mu'zakkar wa'ul nakirah ismu mu'zakkar wa'ul nakirah mansu bil fatah hal alhamdulillah ingat dua orang silahkan mu'leni mu'leni ada ya mu'leni pamit sudah pamit tadi oh sudah pamit bulan ini sudah pamit kalau gitu mas Rida nomor tiga ayat ketiga ya pak kusti iya 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 jawab syarti sabbih fi'lul amr mabni ala sukun fa'ilahu domir anta mustatir bi hamdi bi hamdi bi hamdi bi harful jar mabni alal kasrah hamdi ismu al-mudhakkar wa'ul nakirah majrur wa'alamatu jarrihi al-kasrah wa'uwa mudaf rabbika rabbi isim al-mudhakkar wa'ul nakirah mudaf ilaih majrur wa'alamatu jarrihi al-kasrah wa'uwa mudaf ka isim domir mabni alal fatha fi mahalli jarrin mudaf ilaih wa'astaghfir wa' harf al-ataf mabni alal fatha istaghfir fi'lul amr mabni ala sukun fa'ilahu domir anta mustatir fa'iluhu domir anta mustatir hu isim domir mabni ala domah fi mahalli nasab maf'ul bih innahu inna harfu al-nasikh litawqid mabni alal fatha hu isim domir mabni ala domah fi mahalli nasbin isim inna kana fi'lul madhi al-nasikh mabni alal fatha domir hu mustatir fi mahalli raf'in isim kana tawab isim al-mudakkar wal-nakira mansub bil fatha khabar 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 kana wa jumlatu kana wa ismiha wa khabariha fi mahalli raf'in khabarin in khabarin inna alhamdulillah 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 mas arif arif saya insyaallah a'udhu minashshaytanirrazim bismillahirrahmanirrahim idha jah nasrullahi wal fatha idha idha apa saat itu adatussyarti 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 mabni alal sukun fi mahalli nisa nasbi fi mahalli nasbi jah fi alun fi madhi mabni alal fatha nasru ismu mudha kalwan nakiroh fa'il marfu bidhomah wahuwa mudha allahi lafaz jala lati majrurun bilkas roti wahuwa mudha wahu mudha fili wa harful atof mabni alal fatha alfadhu ismu mudha kakar wal ismu mudha kakar wal ma'rifat wal ma'rifat maktufun 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 apa ustad tadi maktufun tadi maktufun maktufun yang diikutkan di sebelumnya oke maktufun marfu marfu bidhomah alhamdulillah alhamdulillah saya terakhir ini ya bismillahirrahmanirrahim wa ro'aytanna sayathuluna fidhimillahi wajah wa harfun atfi mabni alal fatha ro'aytanna ro'ah fi'lun madhi mabni alal shukun li li tisholi bita il fa'il tak ismu damir mabni alal fatha fi ma'ali raf'in fa'il fa'il ya itu ya fa'il ya anasi ismun mudaqqar wal mabri fa'il mansoobun di fatha fi muhalin nafsin 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 nas bin makfullum bihi yathuluna fa'il mudarek fi'lun mudarek fi'lun mudarek marfu'un bisu bisutun 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 noni bisu bisu wut apa noni bisu bisutun noni bacanya begitu hamshah hamshati wa wul jama'ah domir muttasil mabni alal sukun fi muhalin kraf'in fa'il mu 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 juhal ah jumlah yathuluna fi muhalin nafsin nas bin halun min nafsin bin nas fi harfun jar mabni alal sukun di ini ismun mudaqar wannaqirah macrurun bil kasrati wahua mudafun Allah latful jalalah latful jalalah latful jah latful jalalah itu salah ustaz ya betul latful jalalah jahul jalalah majru majrurun bil kasrah wahua mudafun ilaih af wajah ismun mudaqar wannaqirah mansubun bil fatha halan halun apa artinya halun itu saya gak ngerti hal itu adalah keadaan menjelaskan tentang keadaan 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 masuk islam itu aku aja berbondong dalam keadaan berbondong berkelompok dan kelompok sekelompok lagi gitu bukan satu-satu tapi dalam jumlah yang banyak berkelompok-kelompok siapa yang akan membaca silahkan siapa yang kalau saya saya hibahkan ke Pak Arief aja terkiu-kiu belum belum siapa itu terkiu-kiu terkiu-kiu beliau ini mbak istirahat silahkan Pak Arief saya hibahkan ke Pak Arief oke insyaallah atau ada yang lain silahkan sebelum saya mulai saya senang mas Arief itu bariton itu ada uni insyaallah silahkan uni laju mas Arief tambah mas Arief tambah 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 oke insyaallah alhamdulillah nashra'atan rajim pasapih bihamdi robbika wastaghfir inna hu kanatawaba pasapih fa harfun mabni alal fathah apa ustaz ya jawabun jawabun syarat syarat sabih fi'lun amr mabni alal sukuni fa'ilu fa'ilu doma domir anta mustadhir bihamdi bi harful harfuljar mabni alal kasrati hamdi ismul mudhakar wal nakiroh majur urun wa'ala matu jari al kasrati kasratu wahua mudhaf robbika robbi ismul mudhakar wal nakiroh mudhaf mudhafileh majur urun wa'ala mati jari kasratu kasratu wahua mudhaf ka ismul ismul domir mabni alal fathati fi mahali jari mudhafileh wastaghfir wah harful atof mabni alal fathati istaghfir fi'lul amr mabni alal sukuni fa'il fa'iluhu domir anta mustatir hu ismul domir mabni alal domah fi mahali nasbi mafa'alubih innahu inna harfunna harfunna nasiha 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 litawki 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 ya mabni alal fathah hu ismul domir mabni alal domah fi mahali nasbi ismul inna kanah fa'ilul madhi nasiha gimana misalnya fi'lul madhi fi'lul madhi annasih khoh mabni alal fathah domir huwa mustatir fi mahali rafain ismukana ta'waba ismul mudhakir wanakiroh mudhakar ismul mudhakar ismul mudhakar man su man su apa kusat man subun bil man subun bil fathati man subun bil fathati khobarukana wa jumlatukana wa ismiha wa khobariha fi mahali rafai khobaru inna alhamdulillah ya hampir satu halaman Pak Arif ya satu halaman itu hampir satu halaman dibaca Pak Arif alhamdulillah kekuatannya kalau sudah kepeper ya sudah tadi tegaknya gak jadi baca Pak Kui apa teg kiu-kiu beliau haruslah dulu sekarang batuk terus oh asyafakillah asyafakillah kita lihat tafsirnya sekejap dengan tafsirnya Bapak Ibu kalau membaca Surah An-Nasir pesan yang terbesit di benak Bapak Ibu itu apa sih dari Surah An-Nasir itu manusia manusia kenapa manusia Pak itu An-Nasir An-Nasir Surah An-Nasir ini loh oh nasihat 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 pertolongan jadi suratnya menggambarkan pertolongan begitu nih Pak Agus kita harus kita harus dapat sukses sepertinya disitu dikatakan bukannya parti tapi harus beristihbar asabih di belakang di belakang Pak Agus ada yang menambahkan atau memiliki pandangan berbeda ketika pembacaan Nasir ini apa sih yang terbesar di benak kita kalau saya tuh ustad kebayangnya itu kaum muslimin waktu itu berbondong-bondong masuk Islam gitu kaum muslimin masuk Islam kan dia sudah muslim orang yang masuk Islam itu berbondong-bondong begitu rame saya tuh kebayangnya begitu rame orang masuk Islam gitu betul juga disebutkan afwajan itu tadi ya uniben ya yang lain diperintahkan untuk bertasbih dan mohon ampun dan bertobat di 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 belakang buah pertolongan dan kemenangan itu datangnya dari Allah maka setelah itu kita memuji Allah sebagai bentuk apa itu Pak Adif terima kasih bentuk bersyukuran bersyukuran di belakang Pak Adif apa lagi saya tetap berpikir bahwa ini anunya apa fokusnya kepada manusia bahwa manusia itu harus selalu bersyukur gitu loh di dikala apa Pak Kui dalam segala hal dalam segala hal dalam segala hal kita harus bersyukur bisa bernafas ya bersyukur bisa tidur ya bersyukur bisa bisa mendatangi majlis ini Alhamdulillah minum kopi bisa minum kopi pun minum kopi Alhamdulillah kopinya kopi kapal api oh kalau saya kapal Arif tadi saya mau diicin buat kopi dulu biar kamu PR di belakang Pak Kui ada siapa lagi Bapak Ibu ada Bu Kui ada Bu Kui kalau misalkan kita ditanya ya ada Bu Wanyu gak ya wahyu yang pertama kali diterima oleh Rasul salam-salam itu apa ikrah 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 kalau surah surat yang pertama yang terakhir diterima oleh Rasul apa surat Al-Quran surat Al-Quran yang terakhir diterima oleh Rasul kalau surat utuh ya Ustadz ya iya Pak Agus surat Idazah ini menurut Abdullah bin Masud kalau gak salah di belakang Pak Agus selain Bu Agus ada siapa lagi ada anak saya ada Bu Orisa surat yang terakhir diterima oleh Rasul salam-salam atau surat yang diterima oleh Rasul surat apakah itu ya catatan dulu Ustadz surat atau ayat bukannya Al-Ma'idah itu ayat berapa ayat 5 ya ayat 3 ayat 3 di belakang selain Buda Tendi ada siapa lagi nah itu tadi yang akan kita bahas masih ada waktu untuk kita membahasnya surat Al-Nasr kita lihat di atas nah surat Al-Nasr madaniyah wahiyah salah su'ayatin disebut dengan surat Al-Nasr tetapi ada nama lain dari surat Al-Nasr apa itu waktu sama ayuban suratul taudiyah surat perpisahan wada'an itu wada'an 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 itu wada'a taudiyah surat perpisahan ini menggambarkan terlihat dengan patuh umat kah jiwadah ya jiwadah ya jiwadah betulah jiwadah jadi surat ini disebut dengan madaniyah apa arti madaniyah bapak ibu kalau surat Al-Nasr disebut dengan madaniyah maksudnya apa cik surat hijrah sesudah hijrah sesudah hijrah ini surat ini ketika posisi Rasul sedang dimana kira-kira di Madinah di Madinah di Makkah kalau haji wadah berarti di Makkah kalau haji di Makkah lebih tepatnya adalah ketika di Mina oh di Mina memang kaget kalau kita dari Makkah ini bukan dari Ka'bah kemudian kita lewat Aziziyah lewat terowongan Aziziyah kemudian terus ke ke Mina di Mina karena itu bagian daripada tempat untuk haji hukum di Mina lebih tepatnya adalah turunnya itu ketika Rasul di ini disini jadi surat di pertengahan hari tashrik hari tashrik tanggal berapa? 11 12 13 12 13 tengah-tengahnya berarti tanggal 12 12 12 maka diketahui itu adalah perpisahan jadi pada waktu itu jadi tanggalnya ada tanggal 12 tanggal 12 hadith tashrik Rasul sedang ini menyampaikan khutbah maka khutbah yaitulah disebut dengan khutbah haji wadah khutbah itu hajatil 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 wadah jadi khutbah haji wadah dan Rasul waktu itu memang berada di Minah Minah itu kan di Makkah maka surat ini disebut dengan surah Madaniah karena turunnya setelah Rasul berhijrah dari Makkah ke Madinah dan waktu itu Rasul ada di Makkah kemudian tadi saya tanyakan apa namanya surat yang terakhir yang diterima oleh Rasul salallahu alaihi wassalam itu sebab turunnya ini kita cari cari di pendapat disini ini surah yang diturunkan ayat 1 sampai terakhir itu ada surah Nasr setelah turunnya surah Nasr ini Rasul tidak menerima wahyu berupa surah kecuali adalah ayat ayat tadi nah kita lihat setelah turun Nasr maka selamat selamat ayat 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 jawab antara tadi ini berupa ayat bukan surah sayat yang ayat setelah turun surah Al-Ma'idah ayat 3 Rasul masih hidup sekitar 80 hari 80 hari berarti 2 bulan setengah lebih kurang 12 setengah lebih 5 hari Masih ada Wahyu yang turun, tapi berupa ayat Yaitu akhir surah Al-Nisa Berarti jarak antara Akhir surah Al-Nisa dengan Al-Ma'iddah, ayat 3 Ini kita kan berapa hari jaraknya? 30 30 kan? 30 ya Masih hidup Masih suger 50 hari Masih suger Masih hidup 35 hari Masih turun Ayat 281 Surah Al-Qurah Masih suger Masih hidup 21 hari Imam Muqadil mengatakan Masih hidup 7 hari Jadi kalau tanya Ayat yang terakhir Ya ini mungkin Al-Baqarah 281 Kalau melihat hadis dari Ibnu Omar Tadi saya menanyakan Kalau kita membaca surah Al-Nisa Apa sih yang terpesit? Bapak Ibu menjawab dengan Apa yang ada di dalam surah Al-Nisa Ya kita harus bersyukur Betul Kita harus bersyukur ketika kita itu Kita mendapatkan nikmat Ya nikmat Nikmat dari Allah Maka bersyukur Diberintahkan untuk Bertasbih dan Beristighfar Betul Itu juga iya Diberintahkan untuk Bertakut dan Beristighfar Dan juga disini Kalau riwayat Imam Bukhari Ya dari Ibnu Abbas Dan lainnya dari Ibnu Abbas Kala Karena Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Yudakhilu ni ma'asyi khibad Jadi Ibnu Abbas Pernah diajak masuk Oleh Umar bin Khattab Ya satu ke tempat Perkumpulan orang-orang Ini veteran perang badan Veteran perang badan Kemudian ditanya Jadi Mata kuluna fi Qaulillahi azza wa jalla Apa pendapat kalian Dalam firman Allah Iza ja'an nasrullahi wal fat Jadi Sahabat veteran perang badan Itu kemudian ditanya Perang badan ini kan Perang pertama kali ya Yang 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 tertata dalam sejarah Yang kemudian terjadi Terjadi peperangan Antara Kemuslimin dengan Kemusyri Maka yang ikut berperang itu Memang menjadi spesial Bukti keimanan Kepada Allah SWT Dan ketaatan terhadap Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Mereka ditanya Bagaimana pendapat kalian Tentang Iza ja'an nasrullahi wal fat Sebagian mengatakan Umirna Atau Amarana Kita diperintahkan An-nahmadullah Wa nastaghfirahu Iza nasrana Wa fatah alihna Jadi kita Diperintahkan Untuk memuji Allah Dan mohon ampunan Kepadanya Ketika Allah Menolong kita Dan memberi kemenangan Terhadap kita Seperti tadi Dapat Pak Arif Pak Kui Buahyu Dan sebagainya Seperti ini Ya memang betul Itu betul Sedangkan yang lain Masih diam Dia membelikan Mendapat terkait dengan Surah al-Nasr ini Tapi Ibn Abbas Itu memiliki Apa Keterdasan Ya belikan memiliki Keterdasan Dan Mengatakan bahwa Surah al-Nasr itu Berkaitan dengan Ajal Rasul yang Semakin dekat Dan Allah Memberitahukan Ini ajalnya Rasul Semakin dekat Kapan akan bapak Misteri Masih rahasia Tapi makin dekat Kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Terlahir di India Kemudian Diputus oleh Allah Untuk mengembang Satu misi Misi ilahiyah Misi Risalah Menyampaikan Risalah ilahiyah Mendakwakan Wahyu Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika tugasnya Sudah selesai Dan harus kembali Kepada Zad yang memutusnya Nah Maka Ini memberi pelajaran Bahwa Tugas Nabi Sementara lagi Akan selesai Karena tadi Setelah Terusnya surat ini Tinggal beberapa Ayat-ayat saja Kemudian selesai Ayat sudah Semua Al-Bahri dari Allah Sudah Nabi Sampaikan Kepada Umatnya Maka sudah selesai Oleh karena itu Kalau selesai Kembali Kepada Kepada Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Sahabat Ketika Misalkan Umar Umar bin Khotab Ketika membaca ini Kemudian menangis Kenapa? Karena merasa bahwa Rasul akan wafat Rasul akan Wafat Inilah Kandungannya Yang ada di dalam Surah Al-Nasr ini Kalau kita lihat Ayat yang pertama Ibu Bapak Ya Barahimahumullah Kita lihat Ayat yang pertama Disini Ada Iqrafnya Iza Ja'a Nasrullah Iza Ja'aka Nasrullah Apabila terhadap Muka Jadi Ja'a Ja'aka Datang Kepada Mu Muhammad Pertolongan Allah Walfat Jadi Kandungannya itu Dibuang Wahu Di falqa Allati Hiya Makhulun Nah Kemudian Iza Tadi adalah Syarat Wajawabu Iza Jawab Syarat Fasab Biham Di Rabbika Ustaz Fahuz Itu apa Artinya Ustaz Apa itu Unik Fahuz Fa Iza Ja'aka Nasrullah Fa Ha Itu Fa Fahuz Ya Dibuang Dihapus Lawan Daripada Fudhifat Adalah Subut Subut Tadi Ya Indonit Kalau sebut Nun kan Masih ada Masih nempel Kalau ini adalah Fahuz Makhzufun Atau Hadaf Itu ada Dibuang Dihapus Tidak Disebutkan Dan tidak Dibaca Murukahnya Jadi Iza Ak Dibuangnya Bisa jadi Adalah Bisa jadi Karena Hanya ini Untuk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Disini Ada Ini Makhdufun Taktu Iza Ja'aka Nasrullahi Walfadhu Ja'a Ajaluka Wa huwa Al-amil Fi Iza Iza Ja'a Ajaluka Apabila Telah Datang Ajalmu Itu Maka Tadi Berkaitannya Dengan Dengan Ajal Rasul Sallallahu Alaihi Sallam Ini yang dikata Dengan E'rafnya E'rafnya Dalam Tafsir Ini Tidak Dibahas Secara Spesifik Karena Ini Tidak Membahas Khusus Untuk E'raf Al-Quran Kemudian Ada Iza Ja'a Nasrullahi Walfad Kenapa Nasrullah Didahulukan Kemudian Baru Al-Fadhu Sebagaimana Kemudian Ketika Fasabih Bihamdi Rabbika Was Tafin Kenapa Bertasbih Terlebih Dahulu Baru Beristighfar Nah Kita Lihat Nasrullahi Walfadhu Khas Ba'da Am Fa'inna Nasrullahi Tashmalu Jami'al Futuhat Nasrullah Ini Pertolongan Allah Itu Bersifat Umum Bersifat Umum Jadi Pelan-pelan Kalau Menggerakkan Tangan Kalau Nyinggol Gelas Nanti Malah Malah Jadi Minum Kopi Jadi Nasrullah Pertolongan Allah Itu Bersifat Pertolongan Allah Kemudian Datang Secara Spesifik Khas Al-Fathu Kemenangan Al-Fathu Itu Bagian Daripada Nasrullah Al-Fathu Adalah Nasrullah Tapi Nasrullah Tidak Selalu Al-Fathu Banyak Kemenangan Allah Pertolongan Allah Banyak Tidak Hanya Kemenangan Allah Memberikan Pertolongan Allah Dalam Bentuk Menurunkan Kerasa Takut Kepada Musuh Islam Itu Pertolongan Allah Allah Memberi Pertolongan Kepada Hembah Yang Beriman Ketika Diancam Oleh Musuhnya Dengan Angin Yang Kencang Dan Dingin Itu Yang Pertolongan Allah Maka Maka Disini Nasrullah Walfathu Ketika Telah Datang Pertolongan Allah Ini Dijibut Dengan Ang Umum Al-Fathu Adalah Kemenangan Yaitu Khusus Maksudnya Adalah Fathu Fathu Makkah Fathu Makkah Yang Kemudian Fathu Makkah Ini Terjadi Pendapatnya Berbeda Antara 8 Hijriah Dengan 10 Hijriah Bapak Ibu Pernah Dengar Istilah Taif Para orang Taif Sebelah Mana Taif Yang Melempar Nabi Itu Ketika Rasul Da'wah Ke Taif Sebelum Berhijrah Dilempari Cacimaki Dan Dapat Pelakuan Yang Tidak Baik Sehingga Allah Juga Murka Terhadap Sikap Orang Taif Kemudian Rasul Berdoa Allah Berilah Hidayah Kepada Kaum Mereka Tidak Tahu Tentang Apa Itu Islam Bagaimana Dan Bagaimana Tidak Tahu Dia Berilah Hidayah Kepadanya Dikab Tidak Tidak Doa Nabi Tertahan Berapa Tahun Pak Agus Hampir Sebelum Pas Sebelum Hirjah Sampai Setelah Patul Makkah Lebih Sepuluh Tahun Patul Makkah Ini Tahun Sepuluh Hijri Setelah Peristiwa Ke Taif Itu Berhijrah Karena Taif Dikendangan Makkah Itu Sepuluh Tahun Seorang Nabi Seorang Rasul Pernah Berdoa Itu Tertunda Sepuluh Tahun Tidak Dikabulkan oleh Allah Ketika Kita Membaca Dan Kau Melihat Manusia Memeluk Agama Islam Datang Untuk Memeluk Menyatakan Diri Masa Islam Sebelumnya Orang Masa Islam Itu Cuma Satu Datang Pada Rasul Rasul Asyadu Alla Ilahi Allah Asyadu Anna Muhammad Rasul Masa Satu Ada Dua Orang Tapi Setiwa Ini Fat Makkah Ternyata Berbodong Termasuk Orang Taif Bukan Hanya Satu Dua Tiga Orang Taif Semua Orang Datang Untuk Menyatakan Diri Masa Islam Berbodong Bahasanya Jebol Deso Satu Kampung Itu Kemudian Masa Islam Maaf Ustaz Fat Makkah Nggak Tertulis Nggak Tertulis Kita Tertulis Dari Tafsir Dari Tafsir Adalah Fat Makkah Disini Isini Ini Pak Kui Makkah Maka Afwad Yang mereka Berbodong Itu Menggambarkan Juga Adalah Diantara Mereka Adalah Orang Orang Taif Yang Masuk Islam Berbodong Bodong Nah Itulah Dua Nabi Kemudian Dikabulkan Allah Pada Waktu Yang Tepat Dan Dalam Momen Yang Tepat Sehingga Orang Taif Mengatakan Yang Sudah Masuk Islam Di Saat Rasul Sallallam Wafat Itu Banyak Kedakan Murtad Pada Masa Khalifah Abu Bakar Murtad Bagaimana Murtad Orang Menjadi Murta Tidak Memeluk Agama Islam Maka Orang Taif Mengatakan Pimpinan Mereka Wahai Kalian Orang Taif Kita Termasuk Orang Yang Terlambat Masuk Islam Maka Jangan Jadi Pertama Orang Yang Keluar Dari Islam Alias Murta Nah Inilah Penyebutan Jadi Pertolongan Allah Dan Juga Kemenangan Ini Termasuk Juga Bentuk Kenikmatan Yang Allah Berikan Kepada Nabi Muhammad Dan Kau Muslimin Ketika Orang Berbodong Masuk Islam Maka Tugas Nabi Muhammad Dan Sahabat Termasuk Kita Hanya Bisa Menyampaikan Risalah Ilah Mendakwahkan Kebenaran Dari Al-Quran Hadis Ada pun Masalah Hidayah Orang Itu Dapat Hidayah Atau Tidak Menjadi Prerogatif Allah Allah Yang Membuka Pintu Hatinya Allah Yang Menutup Pintu Hatinya Orang Yang Bersungguh Untuk Mendapat Hidayah Allah Allah Tunjukkan Jalannya Tapi Yang Tidak Mendapat Hidayah Jadi Akan Dalam Kadaan Seperti Itu Dan Allah Memberi Hidayah Pada Siapapun Yang Dikendaki Kenapa Bertasbi terlebih dahulu Baru beristighfar Menurut Bapak Ibu Bagaimana Kenapa Bertasbi terlebih dahulu Baru beristighfar Karena Kita Harus Bersyukur Masyukuri Dulu Khos Khos Bahda'am Khos Bahda'am Seperti yang di atas tadi Kalian di atas Khos Bahda'am Gitu Yang Bus Adik Mau Menambahkan Mungkin Lora Kui Pak Kui Masih Bisa Dipanggil Lora Atau Tidak Pak Kui Panggil Apa Lora Lora Gak Tau Lora Namanya Gus Kalau di Madura Namanya Lora Ada di Madura Lora itu Anaknya Kiai Anaknya Di Madura Namanya Panggilannya Lora Lora Kalau Saya Sesudah Sesudah Sembayang Itu Beristighfar Dulu Baru Bertasbi Beristighfar Dulu Baru Bertasbi Iya Disini Maknanya Adalah Fasab Karena Kita Itu Udah Diberi Berbondong Bondong Masuk Kemenangan Gitu Maka Bersyukur Atas Kemenangan Itu Dan Atas Orang Orang Yang Masuk Islam Yang Banyak Bertasbi Itu Mengingat Mengingat Allah Minta Ampun Minta Ampun Tasbi Apa Arti Tasbih Subhanallah Menyuci Membesarkan Nama Allah Menyucikan Segala Bentuk Yang tidak Layak Disematkan Kepadanya Kalau kita Bertasbih Tasbih Kita itu Untuk kita Atau Untuk Allah Bagi Allah Subhanallah Kembali Kepada Allah Kan Kan Itu Kembali Kepada Allah Dan Itu Hanya Allah Allah Disucikan Itu Hanya Allah Subhanallah Asra Bi Abdi Layla Minal Masjid Harami Ila Masjid Aksal Ladi Baruk Nah Haulah Linuriyah Min Ayat Subhanallah Jadi Kalau kita Bertasbi Itu Kembali Kepada Allah Dan Beristighfar Kalau kita Istighfar Istighfarnya Kita Memangun Amuran Kita Itu Untuk Allah Atau Untuk kita Manusia Untuk kita Untuk kita Untuk Allah Kenapa Tasbih Didaburukan Daburukannya Untuk Bahasa Basi Kita Menerbi Pada Allah Mendaburukan Haknya Allah Daripada Haknya Makhluk Oh Gitu Ya Allah Berhak Untuk Disucikan Itu Hanya Allah Maka Didaburukan Pas Sabih Baru Kita Nanti Beristighfar Memangun Ampunan Kepada Allah Jadi Sesudah Sholat Mestinya Bertasbih Dulu Baru Beristighfar Ya Tidak Demikian Juga Ya Boleh Misalkan Istighfar Juga Boleh Kan Nanti Juga Ada Tasbih Juga Kita Mendahulukan Haknya Allah Daripada Haknya Makhluk Sehingga Ada Hadis Tidak Boleh Tak Terhadap Makhluk Dalam Bermaksud Kepada Allah Mendaulukan Bahannya Allah Bermaksud Makhluk Ampunan Kepadanya Makhluk Makhluk Ampunan Kepada Orang-orang Yang Terlambat Masuk Islam Makhluk Terlambat Masuk Islam Mohon Ampunan Mohonkanlah Ampunan Kepada Allah Atas Keterlambatan Mereka Allah Maha Penampun Innahu Kana Tawaban Innahu Ini Memerai Makna Penguat Innahu Sesungguhnya Allah Kana Adalah Allah Tawaban Maha Penerima Tawaban Bukan Taibun Kalau Taibun Wajarnya Adalah Failun Kalau Tawabun Faalun Itu adalah Segoh Mubalaguh Sering Dan Banyak Banyak Memberikan Tawabat Menerima Tawabat Dari Hambahnya Allah Maha Menerima Tawabat Jadi Sampai Diilustrasikan Senangnya Allah Dalam Hadis itu Allah Membuka Tangannya Di siang Hari Untuk Menerima Tawabat Hambah Yang Bermaksiat Di Malam Hari Di malam Hari Allah Membuka Tangannya Untuk Menerima Tawabat Orang Yang Bermaksiat Di siang Hari Jadi Allah Selalu Menunggu Ayo Mana Sekalian Bertawabat Mana Sampai Manusia Kita Maksudnya Dosa Bertawabat Allah Terima Tawabat Dosa Lagi Kita Tawabat Allah Terima Tawabat Bahkan Orang Makhluk Yang Sudah Menyukutkan Allah Dengan Yang Lainnya Menduakan Allah Kemudian Nelikum Allah Dari belakang Menipu Allah Dosa yang Banyak Dan besar Yang dilakukan Untuk Allah Kemudian Dia bertawabat Pada Allah Allah Terima Tawabat Allah Terima Tawabat Manusia Yang Baru Difitnah Kemudian Yang Memfitnah Minta maaf Tiada Maaf Bagi Bu Tiada Maaf Bagi Muda Memfitnah Saya Artinya Allah Menterima Tawabat Disinilah Allah Memberi Peluang Kepada Kita Manusia Di Dunia Masih Di Dunia Bertawabat Lah Kepada Allah Sering Bertawabat Lah Allah Menerima Tawabat Tidak Menyanyiakan Tawabat Hamba Selama Tawabat Nya Dilakukan Cara Yang Tepat Dan Benar Tawabat Tawabat Nasuhah Sungguh Sungguh Dia Hidup Bertawabat Kalau Orang Seorang Hamba Tawabat Atas Dosa Yang Dia Lakukan Hubungannya Hamba Ini Dengan Allah Maka Sarannya Adalah Satu Dia Beniat Tawabat Kedua Adalah Berhenti Dari Masyid Itu Ketiga Adalah Menyesali Atas Masyid Itu Yang Keempat Adalah Benjadi Tidak Mulai Lagi Kalau Kesalahan Dosa Yang Ditobati Kaitannya Dengan Hak Manusia Lainnya Maka Ditambah Satu Lagi Jadi Lima Adalah Mengembalikan Hak Manusia Lain Yang Telah Diambil Oleh Misalkan Tawabat Pencuri Orang Mencuri Ketauan Kamu Mencuri Barang Saya Anda Anda Terlambat Saya Sudah Bertobat Pada Allah Ini Anda Tidak Bisa Menuntut Saya Saya Sudah Bertobat Kembalikan Barang Saya Itu Mahal Lima Juta Saya Beli Tidak Bisa Terlambat Saya Sudah Bertobat Pada Allah Saya Sudah Tobat Jadi Minta Pada Allah Untuk Mengembalikan Barang Saya Turi Tidak Bisa Tidak Bisa Pelakunya Kemudian Lantas Tobat Pada Allah Dengan Tidak Mengembalikan Hak Anak Adam Yang Lagi Ambil Dari Misalkan Pencuri Kalau Mau Bertobat Kembalikan Barang Yang Dicuri Kepada Mas Arief Jadi Memang Seperti Itu Antara Kalau Kita Bertobat Adalah Kita Melihat Kalau Dosa Antara Hamba Dengan Hamba Lainnya Maka Selesaikan Dulu Hak Sesama Hamba Baru Nanti Baru Nanti Bertobat Kepada Allah Kemudian Kemudian Yang Dipahami Ada Tobat Yang Kemudian Dengan Istighfar Dosa Itu Terampuni Allah Ada Dosa Yang Kemudian Dengan Melakukan Kebaikan Setelahnya Dosa Ini Menjadi Terhapus Dosa Dosa Kecil Tapi Ada Dosa Yang Tidak Cukup Dengan Istighfar Tidak Cukup Melakukan Kebaikan Tapi Dia Harus Bertobat Dengan Syarat Ketentuan Atas Dosa Dia Lakukan Itu Baru Dinilai Tobat Misalkan Tobat Orang Yang Berzina Kalau Zaman Rasul Sallallahu Sallallahu Nanti Ada Diraja Diraja Kalau Zina Mohson Dan Zina Goyrum Mohson Kalau Zina Goyrum Mohson Yang Belum Menikah Pelakunya Belum Menikah Atau Tidak Menikah Maka Dijilid Dicambuh Dicambuh Itu Pernah Terjadi Ada Orang Tua Datang Kepada Nabi Nabi Anak Saya Telah Berzina Dan Untuk Menembus Itu Kami Memberi Uang Kami Memberi Uang Dalam Sarab Buki Ini Memberi Uang Sekitar Berapa 100 Dinar Ditebus Dengan Uang Jadi Sebagai Upaya Untuk Agar Tidak Dihukum Ini Nabi Anak Laki-lakiku Itu Berbuat Sewenang Berbuat Sewenang Sama Seseorang Kemudian Dia Berzina Dengan Putrinya Maka Aku Menembus Dengan Memberinya 100 Ekor Kambing Dan Seorang Pembantu Atau Pelayan Khadim Fakala Nabi Sallallahu Miatin Dan Anak Akan Dijilid Dicambuk 100 Kali Dan Itu Baru Tobannya Orang Yang Berzina Itu Demikian Jadi Tidak Bisa Ditebus Dengan Memberikan Sesuatu Damai Ya Damai Bisa Hukum Untuk Beda Lagi Kasus Khusus Kasus Yang Zina Termasuk Dosa Besar Kalau Misalkan Sudah Menikah Zina Muhson Seperti Seorang Sahabat Dalam Oh Kitabnya Di sana Agak jauh Kitabnya Di kitab Yadus Salih Jilid yang Pertama Bab-bab Tobat Ada seorang Perempuan Kemudian Datang pada Nabi Mengaku Rasul Setelah Berzina Nabi Tanya Kamu Hamil Enggak Hamil Rasul Punya Keluarga Punya Pulang Dan Rawatlah Kehamilanmu Dengan keluarga Sampai Melahirkan Berkesini Karena Perempuan Ini Mau Bertobat Maka Setelah Melahirkan Datang pada Rasul Karena Dia Mempertobat Rasul Justru Mengencangkan Ikatan Baju Yang Dilingannya Sehingga Nanti Ketika Dilaksanakan Hukum Rajam Itu Kemudian Tidak Tersingkap Auratnya Kemudian Dirajam Dilempar Batu Sampai Meninggal Disitulah Kemudian Ada yang Komentar Kasihan Perempuan Ini Rasul Menegaskan Tujuh Orang Penduduk Madinah Kalau Ditimbang Keimanannya Dengan Keimanan Perempuan Maka Lebih Berat Keimanan Perempuan Ini Dibanding Dengan Tujuh Orang Madinah Sekalipun Kenapa Karena Perempuan Ini Memang Diburban Zina Tapi Dia Telah Ikhlas Untuk Dihukum Dengan Hukum Allah Sebagai Bentuk Pertobatan Sehingga Tidak Dihisap Lagi Tidak Mendapat Adab Dari Zina Yang Telah Dilakukan Karena Dia Sudah Mendapat Hukuman Dengan Hukum Allah Itu Ini Kan Pada Masa Rasul Kalau Sekarang Bagaimana Jangan Berzina Sebanyak Butiran Pasir Di Pantai Dusa Dusa Seorang Hamba Atau Sebesar Gunung Dusa Allah Menerima Tawab Satu Kisah Ketika Masa Nabi Musa Tidak Turun Hujan Musim Baca Kelih Seorang Nabi Kan Doanya Mustajab Kemudian Berdoa Kepada Allah Ya Allah Turun Hujan Ya Allah Sudah Cuma Orang Dikumpulkan Untuk Momen Kepada Allah Tapi Tidak Turun Hujan Kemudian Allah Berfirman Kepada Nabi Musa Kenapa Tidak Turun Hujan Karena Masih Ada Satu Orang Dantara Kalian Melakukan Dosa Besar Dan Belum Kepada Kaumnya Bahwa Allah Tidak Menurukan Hujan Karena Ada Diantara Kita Yang Berdosa Dan Belum Bertobat Kepada Allah Siapakah Dia Baru Gitu Ternyata Turun Hujan Deras Nabi Musa Bertanya Pada Allah Belum Ada Yang Mengakui Sudah Turun Hujan Sudah Wahai Musa Sudah 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 Mengakui Dan Memang Ampunan Kepada Aku Angis Terseduh Sudah 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 Siapakah Dia Ya Allah Tidak Disaat Dia Berdosa Saya Tutup Tutupi Apalagi Disaat Dia Bertobat Maka Tidak Saya Kasih Tahu Pada Masa Nabi Musa Dosanya Bisa Diampuni Ketika Bertobat Dengan Tobat Yang Diterima Allah Subhanahu Inna Wukana Tawwaba Allah Mengerima Tobat Dan Semoga Kita Termasuk Hamba Yang Dimudahkan Untuk Bertobat Tanpa Menunda Amin Demikian Bapak Ibu Mohon maaf Sudah Sudah Lewat 15 Menin Mohon maaf Alhamdulillah 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 Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Dan Sangat Bermanfaat Kepada Kita Semua Alhamdulillah Terima kasih Banyak Pak Ustaz Apakah Sudah Cukup Sampai Sekarang Teman-teman Mungkin Bapak-bapak Ibu-ibu Masih ada Yang mau Bertanya Silahkan Mumpuh Mbak Ustaz Sudah Minum Itu Semangat Lagi Enouncement Dari Mas Arief Tadi Aja Mungkin Diulangin Kelas Kami Kelas Dua Grup Dua Besok Masuknya Tetap Jam Sembilan Tetapi Ustaz Taukis Masuknya Jam Delapan Waktu Berarti Di Jogja Jam Delapan Malam Kan Lebih baik Bagi Ustaz Berarti Tidak Perlu Saya Tidur Dulu Mohon Maaf Tadi Saya tidur Minta Sama istri Dibangunkan Dibangunkan Saya Bangun Sendiri Jadi Terlambat Jadi Untuk Yang Kelas Ujian Besok Tetap Jam Delapan Waktu Disini Pak Arief Mana Pak Kui Jadi Insyaallah Waktu Kita Tetap Sama Tidak Berubah Jadi Yang Berubah Justru Waktunya Ustaz Saya Jam Tujuh Cuman Kalau Yang Sekarang Nantikan Nanti Malam Nanti Malam Itu Kelas Satu Ustaz Masih Sama Waktunya Karena Jam Lapan Jam Lapan Pagi Cuman Kalau Malamnya Ustaz Sudah Berubah Karena Disini Sudah Hari Minggu Hari Minggu Berubah Jamnya Bukan Ustaz Jam Sembilan Disini Mulainya Besok Sebentar Jadi Bingung Saya Kelas Satu Kan Mulainya Jam Delapan Nanti Malam Disini Ustaz Tetap Sama Jam Delapan Besok Pagi Kemudian Yang Krup Dua Yang Kelas Dua Itu Mulainya Besok Pagi Disini Itu Jam Sembilan Nah Di Ustaz Jam Delapan Dan Seterusnya Grup Tiga Itu kan Mulainya Jam Delapan Sore Nah Ini Jam Tujuh Jadi Insyaallah Insyaallah Sudah Jelas Kirim Tulisan Saja Pak Mas Arief Ke Pak Ustaz Jangan Bingung Insyaallah Insyaallah Nanti Di Whatsapp Kita Usu Whatsapp Pak Kustim Selalu Alhamdulillah Apa itu Pak Arief Cucol Enggak Tahu Itu Bahasanya Bahasanya Orang Jogja Cucol 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 Tolongan Itu Bahasa Cucol 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 Dengan Cucol 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 Sudah Cukup Sekarang Terima kasih banyak Pak Ustaz Baiklah Bapak-bapak Ibu-ibu Sekalian Mari kita Membaca Surat Malasri Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bapak-bapak